Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Saudara-saudara, tuan-tuan, dan bapak semua Yang saya amat hormati semua Mungkin ada di antara kita semua Yang berpendapat Apakah akan menjadi kenyataan Bahawa Seorang bekas pemimpin UMNO Yang telah Keluar dari UMNO Bukan lagi sebagai UMNO Dan hari ini menjadi Perdana Menteri Dan sekaligus menjadi Presiden Sebuah parti bukan UMNO Dan juga pengurusi Sebuah parti gabungan yang besar Apa yang saya cakap hari ini adalah Tentang Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Amar Ibrahim Yang kembali di kerusi UMNO Nah, saudara-saudara Terdapat satu ulasan yang menarik Yang panas Yang pasti mengejutkan ramai Seorang pemimpin UMNO Ketika saya berbual-bual dengannya Sambil menceritakan Rentetan ini Lantas berkata Jejak kasih Anwar dengan UMNO Sebenarnya masih belum sempurna lagi Kata beliau Ia hanya sempurna jika setelah Anwar Kembali kepada UMNO Atau dapat membawa PKR Yang dipimpinnya Bergabung dengan UMNO Menjadi sebuah parti Yang lebih besar untuk rakyat Malaysia Mungkinkah ia akan menjadi kenyataan? Nah, saudara-saudara Adakah spekulasi bahawa PKR dan UMNO Akan bergabung Boleh menjadi kenyataan Ataupun sepatutnya Mengekalkan apa yang ada hari ini Yaitu UMNO Dengan partinya sendiri PKR dengan partinya sendiri Seperti yang kita tahu Presiden UMNO adalah timbalan Perdana Menteri Yaitu Ahmad Zaid Amidi Dan Presiden PKR Yaitu juga pengurusi Pakatan Harapan Adalah Perdana Menteri Nah, saudara-saudara Di dalam sebuah artikel dari Syabudin Dalam sebuah artikel dari Syabudin 14 Mei ini Lengkaplah Jejak kasih Anwar dengan UMNO Selepas dipucat Sebagai timbalan Presiden UMNO Dan dihalau Daripada parti itu Pada 1998 Tarik 7 Februari lalu Adalah detik bersejarah bagi Anwar Kerana buat pertama kali Dapat menjejakkan Kakinya semula Kebangunan UMNO Di Menara Dato'on WTC KL Beliau hadir ketika itu Untuk mempengurusikan Mesyuarat sulung Sekretariat Kerajaan Perpaduan Yang melibatkan Wakil parti-parti Yang berada di dalam Kerajaan Perpaduan Siapa sangka Ketika Tun Mahadir Mohamad Memecat beliau 25 tahun yang lalu Dengan tujuan untuk Menghalangnya Daripada menjadi Perdana Menteri Tetapi Akhirnya Selain dapat menjejakkan Kaki semula Kebangunan UMNO Yang penuh Kenangan itu Lebih manis lagi Kerana Kembalinya Anwar kali ini Selepas suku abad Berlalu Ialah Bersama Jawatan Perdana Menteri Yang pernah Cuba dijauhkan Daripadanya Nah bagi saya Ini juga satu Mungkin saya boleh katakan Mimpi ngeri Tun Mahadir Sebab seperti yang kita tahu Tun Mahadirlah Menyebabkan Menyebabkan Timbalan Presiden ANO Pada ketika itu Yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim Disingkirkan Dari parti itu Pada 1958 Dan Kita dapat lihat juga Mahadir Yang mengecat beliau 25 tahun lalu Dengan tujuan Untuk menghalangnya Daripada menjadi Perdana Menteri Akhirnya Hari ini Pada tahun 2023 Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjadi Perdana Menteri Sudah pasti Ini satu Mimpi ngeri Tun Mahadir Yang menjadi Kenyataan hari ini Nah saudara-saudara Dengar kita berbalik Kepada Sebuah artikel Yang Di Sebuah artikel Inilah kerusi Saya duduk Ketika Dipecat 25 tahun lalu Kata Anwar Kita berbalik Kepada persoalan Yang tadi Yaitu Adakah PKR Dan UMNO Boleh bergabung Untuk menjadi Sebuah parti Yang besar Persoalannya Adakah relevan PKR Dan UMNO Bergabung Dan siapa Bakal menjadi Presidennya Kalau benar-benar Ada gabungan Di antara PKR Dan UMNO Jadi itulah Persoalannya Saudara-saudara Selepas itu 14 Mei nanti Boleh dikira lengkap Atau sempurnalah Jejak kasih Anwar Dengan UMNO Yang terpisah Selama 25 tahun Lamanya Dipecat Dihalau Dan diketepikan Daripada UMNO Tetapi akhirnya Anwar berjaya Kembali Ketempat Dimana beliau Dipecat Dahulu Bersama Jawatan Idaman Yang dengan Gigi Pernah Coba dipisahkan Daripadanya Hakikatnya Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Adalah Perdana Menteri Malaysia Jadi saudara-saudara Apa komen anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Jangan lupa tekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Kembali lagi dengan Satu lagi Isu yang panas Satu lagi Pendedahan baru Dari SPRM Yang pasti Menggemparkan Seluruh Malaysia Seperti yang Kita semua Sedia maklum Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim Menjawat Jawatan Sebagai Perdana Menteri Malaysia Kita dapat Lihat Kita dapat Dengar di media Melalui Cerita ramai orang SPRM Begitu Giat sekali Bertugas Dan juga Kita dapat Lihat banyak Pendedahan yang Baru dari SPRM Kita dapat Lihat di media Kita dapat Lihat di TV Dan kita dapat Lihat bahwa SPRM Memang Sedang Giat menjalankan Tugas Dan juga Lebih agresif Dari sebelum ini Sebab kita tahu Tujuan Ataupun Visi Misi Perdana Menteri Adalah untuk Membasmi Ataupun Membendung Rasuah Yang ada di Malaysia Nah Saudara-saudara Seperti yang Kita tahu Sebelum ini Juga Datuk Seri Anwar Ibrahim Dan Tun Mahathir Yang bakal Yang berhadapan Di mahkamah Dan Kurnalanya Tun Dr. Mahathir Akan Menyaman RM150 Juta Terhadap Perdana Menteri Nah Pada akhirnya SPRM hari ini Telah membuat Satu pendedahan Yang panas Dimana SPRM Dedah Ada agensi Kerajaan Abai Lebih 500 Laporan Salah laku Bagi saya Ini satu Laporan Ataupun Satu Artikel Yang pasti Menjadi Isu Juga Ketua Peserujaya Suruhanjaya Pencegahan Rasa Malaysia SPRM Azam Baki Mendedahkan Bahawa Beberapa Agensi Kerajaan Mengabaikan Lebih 500 Laporan Salah Laku Kaki Tangan Mereka Walaupun Pihaknya Mengesyorkan Untuk Mengambil Tindakan Dalam Temubual Dengan NST Azam Berkata Sudah Menjadi Amalan Lazim Ketua Jabatan Dimaklumkan Dahulu Tentang Kesalahan Orang Bawahan Mereka Azam Juga Mendedahkan Bahawa Beberapa Laporan Itu Bertarik Lebih Sedekat Lalu Berdasarkan Statistik Daripada 533 Laporan Sebahagian Besar 125 Membabitkan Jabatan-Jabatan Polis Manakala Di tempat Kedua Adalah Jabatan Pengangkutan Jalan Laporan Mengenai Salah Laku Itu Juga Melibatkan Makama Pejabat Perdana Menteri Pihak Berkuasa Agama Hospital Dan Jabatan Kesehatan Serta Universiti Bagaimanapun Azam Berkata Jumlah Besar Laporan Berhubung Polis Boleh Difahami Memandangkan Anggota Penguatkuasanya Yang Besar Menurut Ketua Peserujaya Itu Sejak Agensi Anti Rasuah Yang Ditubuhkan Pada 1967 Lebih 10.000 Laporan Dikemukakan Kepada Beberapa Ketua Jabatan Kerajaan Siasatan Kami Terlebih Dahulu Tertumpu Kepada Rasuah Jika Kami Menemui Unsur Salah Laku Menjadi Kewajipan Kami Untuk Melaporkannya Kepada Ketua Jabatan Mereka Kemudian Akan Melaporkan Semula Kepada Kami Mengesahkan Bahwa Mereka Menerima Laporan Itu Katanya Sesulan Itu Azam Baki Menjelaskan Bahwa Jawatan Kuasa Terdiri Daripada Beberapa Ketua Jabatan Terpilih Akan Dibentuk Dan Ditugaskan Untuk Mengendalikan Perkara Tersebut Untuk Pengetahuan Juga Menteri Pengangkutan Anthony Lok Juga Akan Bertemu Dengan Tan Seria Zambaki Ketua Pesudu Jaya SPRM Berkaitan Dengan 15 Laporan Salah Laku Yang Melibatkan Agensi Di bawah Kementerian Pengangkutan Yaitu JPJ Nah Saudara-saudara Akhirnya SPRM Buat Pendedahan Panas Dimana Ada Agensi Kerajaan Abai Lebih 500 Laporan Salah Laku Dan Bagi saya Laporan Ini Ataupun Pendedahan Dari SPRM Pasti Mengejutkan Ramai Orang Jadi Saudara-saudara Apa Comment anda Teruskan Bersama Butang Like Share Dan Subscribe Info Padu Info Hangat Disejakan Di Channel Ini